Pada tahun 1952 di Kabupaten Semarang, Pak Kasri, seorang petani yang sedang mencangkul sawahnya tidak sengaja mencangkul mengenai benda keras yang ternyata adalah batu reruntuhan candi. Pada awalnya, Pak Kasri hanya menemukan batu andesit polos saja, namun setelah beberapa kali penggalian, ditemukanlah beberapa arca seperti arca durga, ganessa, nandi, dan kinara-kinari. Arca-arca tersebut berukuran 1 meteran. Arca-arca tersebut ini disimpan di Museum Rongo Warsito Semarang. Saat ditemukan pertama kalinya, batu-batu candi dalam keadaan rata dengan tanah karena terkena longsoran. Mengetahui penemuan itu, Dinas Purbakala memugar sebuah candi dari reruntuhan tersebut. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah memugar lagi sebuah candi yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama. Di tempat ini ditemukan sembilan titik fundasi candi, tetapi sayangnya saat ini baru empat candi saja yang sudah selesai direkonstruksi. Candi Ngempon atau yang dikenal juga dengan candi muncul merupakan salah satu peninggalan candi bercorak Hindu. Sesuai dengan namanya Ngempon yang merupakan nama desa tempat ditemukannya. Candi tersebut yang ini di desa Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Diyakini, di sekitar area candi Ngempon, dahulu kala merupakan tempat sebagai pusat pengemblengan para kasta Brahmana yang dididik untuk menjadi seorang empu atau empu. Baik dalam bidang kanuragan, sastra budaya, maupun dalam bidang kerohanian. Lalu, berdasarkan sejarah tersebut, maka sembilan candi tersebut dikenal masyarakat dengan sebutan Ngempon, yang berasal dari kata empu atau ngempu. Letak Candi Ngempon tidak jauh dari Candi Gedong Songo di Kecamatan Bandungan, hanya berjarak 17 km saja atau 35 menit perjalanan. Seperti halnya Candi Gedong Songo, di sekitar Candi Ngempon ditemukan sebuah patirtan atau pemandian kuno, yang berisi air hangat yang mengandung belirang. Saat ini, patirtan tersebut dimanfaatkan warga untuk wisata. Sebelum masuk ke kawasan Candi, kita harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Seperti kebanyakan Candi, memang dibangun di dekat sumber air, khususnya adalah tempuran sungai atau persimbangan sungai, yang dianggap memiliki kekuatan magih. Candi Ngempon terlihat sangat indah sekali, dan berbeda dengan Candi-Candi di Jawa Tengah lainnya, karena Candi ini berukuran mungil. Dapat kita bayangkan betapa indahnya Candi ini jika semua titik fundasi Candi berhasil dipugar. Dari empat Candi yang berhasil dipugar, dapat kita lihat mana Candi Induk dan mana Candi Perwara. Meskipun berukuran kecil, Candi Induk di Candi Ngempon tetap jelas terlihat berukuran paling besar daripada tiga Candi Perwaranya. Keempat Candi ini arahnya saling berhadapan, barat ke timur dan timur ke barat. Dahulu, Candi ini difungsikan sebagai tempat pemujaan atau tempat sembayan. Bentuk Candi Ngempon digambarkan menyerupai Meru atau Gunung Mahameru. Gunung Mahameru adalah gunung suci dalam kosmologi Hindu. Hal ini dapat dilihat dari hiasan yang ada mulai dari atap, badan hingga alas Candi. Pada bagian atap Candi berbentuk runcing, terdapat sembilan miniatur Meru yang melambangkan sembilan arah mata angin yang dijaga oleh dewa-dewa tertentu dengan dewa siwa sebagai pusatnya. Dalam kepercayaan Hindu, konsep ini disebut dengan Nawa Dewata. Dapat diartikan pula, hiasan atap Candi itu menyerupai teratai berkelopak delapan atau Asta Aiswarya yang dalam kepercayaan Hindu melambangkan keseimbangan yang ada di alam semesta. Di bagian tubuh Candi, terdapat relief berbentuk tanaman dan satwa melambangkan kehidupan di lereng gunung. Ada tumbuh-tumbuhan yang melambangkan hutan di lereng gunung. Dan ada juga hewan-hewan seperti burung, rusa, dan gajah yang melambangkan para penghuni lereng gunung. Pada Candi ini juga terdapat relief kinara dan kinari. Dalam mitologi Hindu dan Buddha, kinara-kinari adalah sepasang makhluk kayangan atau makhluk surgawi yang berwujud setengah manusia dan setengah burung. Selain itu, di atas pintu Candi juga terdapat relief kalah tanpa rahang bawah khas Candi di Jawa Tengah. Relief kalah kirtimuka berfungsi sebagai raksasa penjaga gunung suci atau menjaga bangunan Candi dari energi negatif. Masing-masing tubuh Candi di kompleks Candi Ngempon dilengkapi dengan relung arca dewata. Seperti Candi bercorak hindusiwa pada umumnya dihiasi arca agasya, durga, dan ganesya. Namun, seperti yang kita lihat saat ini, relung tersebut kosong. Arca-arca yang ditemukan di Candi Ngempon sekarang disimpan di Museum Rongo Warsito Semarang agar aman dari penjarahan dan perusahaan. Hingga saat ini, Candi Ngempon masih menyimpan berbagai misteri. Salah satunya adalah kapan dan siapa yang membangun Candi ini. Jika kita berorientasikan pembangunan Candi ada letaknya yang berada di lereng gunung ngaran, maka pembangunan Candi Ngempon tidak jauh dari waktu pembangunan Candi terdekatnya, yaitu Candi Gedong Songo. Dapat diperkirakan sesuai orientasi letak-letaknya dan bentuk bangunan Candi, Candi Ngempon dibangun pada abad 8 sampai dengan abad 9 Masehi pada masa Mataram Kuno. Keberadaan Candi Ngempon di bawah lereng gunung ngaran menambah wawasan kita mengenai kekayaan peradaban yang dibangun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Tempat pengemblengan tempat pendidikan empu yang berkembang pada masa itu dan menyisakan bangunan seolah mengisyaratkan kita sebagai generasi muda generasi masa kini untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton!